Sementara itu berbagai persiapan akan dilakukan menghadapi pelaksanaan Festival Kota Tua pada bulan November 2023. Untuk mempertahankan peninggalan sejarah maupun kebudayaan yang terdapat dalam kawasan Kota Tua, pemerintah Kota Gorontalo pada bulan November 2023 menggelar kegiatan Festival Kota Tua dengan tema warisan sang waktu. Berbagai manfaat dalam pelaksanaan Festival Kota Tua menjadi wadah bagi masyarakat terkait edukasi cagar budaya. Sebagai upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, menciptakan peluang pasar bagi UMKM, menciptakan destinasi wisata baru di Kota Gorontalo, dan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Gorontalo untuk menjadi anggota jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI. JKPI yang merupakan binaan dari Kementerian PUPR yang diharapkan mampu mengakomodir sumber pendanaan baru melalui program pedataan dan pelestarian Kota Pusaka P3KP. Kawasan Kota Tua yang menjadi warisan kekayaan budaya menjadi latar belakang pelaksanaan Festival Kota Tua sebagai contoh pluralisme Gorontalo di mana di kawasan ini dihuni oleh etnis Cina, Arab, dan Bugis yang perlu diangkat dan dipromosikan sebagai kekayaan Gorontalo. Kawasan yang dihuni oleh sejak dulu kala oleh kaum Tionghoa misalnya, makanya disebut Kampung Cina. Ada yang dihuni oleh komunitas Arab, makanya disebut Kampung Arab. Dan itu cikal bakal daripada kawasan perdagangan dan pusat perekonomian Kota Gorontalo dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu Kampung Cina dan Kampung Arab. Dengan hidup rukun damai berdampingan, dengan tidak mengganggu satu sama lain. Orang Cina yang banyak beragama Buddha dan Kongucu, mereka beribadah di kelenteng dan wihara. Orang Arab bisa berdiri di tengah-tengah Kampung Cina, ada Masjid Kampung Arab, Masjid Nur, dan sebagainya. Itu sebagai contoh simbol daripada sebuah kemajemukan pluralitas yang hidup rukun damai. Dan ini harus dipelihara, sebab kalau tidak, ini akan menjadi potensi yang mengakibatkan adanya perselisihan HAM di antara masyarakat, sehingga pemerintah yang repot, kepolisian repot, kejaksaan repot, kodim repot, dan lain sebagainya. Nah makanya harus ada suatu program yang dapat mengikat dan mempersatukan mereka. sehingga kami membuat program Festival Kota Tua. Jadi, Festival Kota Tua ini juga sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat menarik para wisatawan, dan agar semua stakeholder ini akan tahu keberadaan dan kondisi Kota Tua saat ini. Terima kasih. Terima kasih.